Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua dimanapun kalian berada Semoga selalu sehat Semoga selalu dilanjarkan rejakinya Dan sukses dunia akhirat Amin Selamat bertemu kembali di channel saya Channel Erwin Bralinda Di tema kali ini teman-teman Saya akan memberikan kisah Dalam perjalanan karir saya Di album yang pertama kali Diterima oleh masyarakat Yaitu di label lagu WCWS Dalam satu album ini ada keistimewaan Itu yang akan saya Kupas di tema kali ini Sebelum ke materi teman-teman Support channel Subscribe, like, comment Juga share ke teman-teman yang lain Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang perlu merintis karya di bidang seni Di album pertama yang diterima masyarakat di label WCWS Itu semuanya Alhamdulillah saya menggarap musiknya Dengan versi saya Waktu itu host Jawa download Lewat perusahaan Pusaka Record Dan diproduksi oleh Pusaka Record Keistimewaan yang lain teman-teman itu Dalam satu album itu Tidak hanya lagu WCWS Yang naik Yang bisa diterima oleh masyarakat Disusun oleh lagu yang kedua Yaitu Bojoloro Yang naik lagi teman-teman Di balik kisah Di balik kisah lagu Bojoloro ini Ada ceritanya teman-teman Waktu itu Dengan Cici Sahita Yang diisi vokalnya Itu sembilan lagu Karena kebetulan kita hanya naman semen sembilan lagu Otomatis Kena satu lagu Waktu itu pertimbangan producer Ah gampang Dari sembilan lagu ini Nanti lagu yang lain Yang di set A itu Untuk nambahin lagu yang di set B Karena zaman itu kan kaset ya teman-teman Waktu masih zaman kaset Belum era BCD Itu masih set A Lima lagu Set B Lima lagu Itu biasanya seperti itu Umumnya waktu itu Tapi ketika Menurut beliau ini Materinya baru semua Terus Ya lucu aja gitu Bagi beliau Terus berusaha Dicari lagu lain Ditempelkan Tapi enggak satu warna Yang akhirnya Produsen Menurut lagu itu Punya Punya ini Punya inisiatif Dan Aku beli lagu Aku punya Contoh lagu Mandarin yang bagus Di bawah Dan Pada akhirnya Pak Bos itu Ini digalir musik Terus akhirnya Waktu itu dibuat Mas Haris Yang terkenal dengan Mas Haris Senopati Lewat lagunya Lumiting Asmol Dan itu beliau yang buat Sairnya Dinyadikan oleh Novita Sari Yang versi Pertamanya Yang versi Yang diisi Awal itu Bukan Cici Saira Tapi Novita Sari Karena Begitu materi itu Kita buat Jadi Sairnya Jadi Musiknya Jadi Mau ngambil Cici lagi Kuliahnya Waktu itu Masih sibuk Yes Alternatif Kita sampai Penyanyi yang ada Di Semarang Dan Alhamdulillah Mbak Novita Sari Yang kebetulan Ini udah Mendahulu kita Udah Harmar rumah Waktu itu Ngisi lagu Dharma Bagus Akhirnya Sudah Dimasukkan Dalam satu Album EWS-EWS itu Yang sebetulnya Lagu Gojo Luruh itu Diurutan Ketika Di set A Bukan Untan Kedua Tapi Ditempatkan Di lagu ketiga Para teman-teman Dan itu Digemari lagi Masyarakat Karena Lewat Seles Pada bilang Ini lagu Bojo Luruh Dibukasi Kebetulan Mbak Cici Kan juga Lagi naik daun Cici Saira Naik daun Akhirnya Vokal Digandikan Oleh Mbak Cici Cici Saira Kita panggil Kembali Untuk Isi Lagu Bojo Luruh itu Diteruskan Shoting Shoting Clip Jadi Edar Dan Subhanallah Meledak Lagi Teman-teman Itu Keistimewaan Di album Aransemen Saya Yang Meledak Di album Dengan label EWS-EWS Terus Dibuat Label Lagi Dengan Lagu Pertama Bojo Luruh Hanti Hanti Kepertok Heda Setelah Itu Berjalan Teman-teman Ada yang Lain lagi Lagu Kelin Cun Nah Kebetulan Lagu Pelin Cun Cun Itu Menjadi Nyanyikan Oleh Mbak Cici Hinta Tinggal Shoting Soting 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 Siwa Itu Saya Raku Dalam Hidup Saya Teman-teman Bahwa Allah Itu Sangat Adil Tuhan Itu Sangat Adil Ini Tidak Kebetulan Buat Saya Tidak Kebetulan Ketika Saya Sudah Pernah Melintis Di Grup Band Waktu Itu Di Tiga Grup Yang Belum Menjadikan Jalan Karir Saya Di Band Ternyata Allah Menggantikan Bahkan Lebih Teman-teman Ini Baru Dalam Satu Album Saja Allah Memberikan Kebaikan Menggantikan Yang Dulu Belum Sempat Saya Rai Karena Dalam Satu Album Tiga Album Langsung Teman-teman Dan Itu Meledah Tiga Tidanya Belum Album Album Yang Apain Kapal Teruk Juta Rok Ojosu Jurnanya Album Dikempot Kerja Keras Teman-teman Kerja Keras Apa yang Mau Kita Jalan Saja Jangan Putus Di Tengah Jalan Tapi Ketika Kita Sudah Ngeyakini Bahwa Itu Proses Untuk Menuju Kepada Tingkat Tertentu Yaudah Jalanin Aja Jalani Aja Hikmah Itu Sangat Banyak Seperti Dari Yang Saya Bilangan Bahwa Saya Diganti Dikanti oleh Allah Ketika Perjuangan Saya Belum Belum Sempet Menuhai Ibarat Gini teman-teman Ibarat Nandun Itu Ngunduh Nekwong Jowo Bahasa Indonesia Ibarat Orang Nenam Pasti Akan Menuhai Hasil Akan Panen Buahnya Syukur Teman-teman Syukuri Dan Nikmati Perjalanan Seireng Dengan Keyakinan Kerja Peras Tanpa Mengenal Lelah Ya Pasti Akan Mendapatkan Hasil Dan Alhamdulillah Saya Sudah Membuktikan Dalam Perjalanan Hidup Saya Teman-teman Makanya Teman-teman Yang Baru Memulai Karir Jalan Teman-teman Jalannya Lurus Begitu Lurus Sampai Mau Sampai Tempatnya Pasti Ujiannya Banyak Jangan Menyerah Lakukan Dan Lakukan Allah Sangat Adil Nandur Mengunduh Menanam Sesuatu Pasti Akan Panen Sesuatu Yang Kita Tanam Seperti Saya Di Musik Saya Buat Musik Saya Berjalan Di Karir Dalam Perjalanan Saya Di Musik Ini Saya Tanpa Mengeluh Bisa Dikatakan Tanpa Mengeluh Ujian Demi Ujian Saya Lewati Saya Tidak Mikirin Hasil Tidak Tidak Mikirin Apa Yang Mungkin Jalan 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 Tidak Kesempatan Itu Akhirnya Datang Itu Teman Teman Terima Kasih Sudah Ngikuti Manten Saya Semoga Ini Menjadi Cerita Yang Manfaat Cerita Perjalanan Kisah Saya Di Seni Akan Lebih Memotivasi Khusususnya Diri Saya Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Baru Semangat Merintis Ketika Ada Kendala Alhamdulillah Jangan Melihat Konten Saya Semoga Semakin Termotivasi Jangan Jepat Menyerah Saya Erwin Buraliga Salam Sukses Selalu Teman Teman Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Semangat Terima 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 Perunt друга Terima kasih telah menonton!